Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si R.Y dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya teman-teman ya Jadi pembahasan kali ini ya sederhananya aja, gue ada postingan ya, sebenernya postingan lama Cuman asik aja gitu untuk kita bahas gitu, gue akan ngebahas doang postingan ini tanpa Menyebutkan judul anime satu-satu karena emang begitu banyak ya Jadi disini gue hanya menjelaskan secara garis besarnya aja anime-anime yang dibahas oleh teman kita yang memposting ini Jadi teman kita yang memposting ini adalah Raditya Pangmungkas Maximilian Untuk link postingan nanti gue letakin di deskripsi dan teman-teman bisa langsung baca sendiri Kalau misalnya penjelasan dari gue ini sama sekali tidak nyaman gitu ya Oke disini adalah rekomendasi anime gender psikologikal Jadi buat teman-teman yang gak tau anime gender psikologikal adalah anime yang notabene-nya ini tuh ingin menguasai pemikiran dari para penikmatnya Jadi kalau misalnya kita mencari anime psikologikal Kita maunya itu adalah karakter yang ada di ceritanya itu terbebani secara mental gitu Terbebani secara mental dan kita sebagai penikmat tuh juga merasa terbebani selama menontonnya gitu Jadi sama-sama ini tuh membagi atau membuat penikmat tuh juga ikut terbebani juga Itu adalah satu anime psikologikal yang menurut gue jos banget Tapi anime gender psikologikal itu memang pada umumnya adalah menceritakan tentang Nah lah nanti aja gue bahas lah Nah gak bisa lah orang bikin video Oke lanjut aja gitu ya Disini dia membagi macam-macam anime gender psikologikal dalam beberapa kategori Pertama adalah kategori mainstream Beberapa judul daftar ini mungkin sudah pernah kalian tonton Karena popularitasnya cukup tinggi Namun yang ada di daftar ini tidak melu seri yang gelap Ada juga seri psikologikal yang ringan Oke ada Death Note, Psycho Pass, Tokyo, Goal, Medinabis, Beastar, Fate Zero, Parasite, The Promised Neverland, Blablabla, Betum, Dead Paradise, Rizero, Classroom Elite, Botario, Durarara Oke memang kalau dibilang ini adalah salah satu anime psikologikal ringan Tapi ada beberapa anime psikologikal yang menurut gue bukan psikologikal ringan Salah satunya adalah ini Zankyuna Terror Karena ini berkisah tentang teroris Dan ini menceritakan tentang satu Yarinaos apa sih Kaifuku ya Kaifuku atau apa sih nyebutnya Bahasa Jepangnya apa Dan itu gak tau gue Jujutsu atau apa Eh gak sih Kaifuku ya Jujutsu itu mengulangi ya Jadi intinya adalah seperti Zankyuna Terror Ini menurut gue anime yang lebih ke gelap lagi gitu Karena memang menceritakan tentang mereka yang nanti endingnya bakal kayak gini lah Ceritanya kayak gini lah Kenapa mereka bisa kayak gini lah Yang pada dasarnya itu tidak akan membuat para penikmatnya itu puas gitu Tapi kalau gue lihat dari beberapa judul yang diberikan Emang memiliki popularitas yang sangat luar biasa Kecuali ini Durarara Menurut gue Durarara itu gak populer khususnya di Indonesia Zankyuu juga termasuk Elvenly juga termasuk Beda seperti anime seperti Kaguya Sama Stainsgate Mirai Nikki ERS Dead Parada ini menurut gue masih kurang populer juga di Indonesia Dan Medina Beast juga kurang populer Sisanya populer banget Tapi teruntuk seperti Dead Note dan Psikopas Dan juga Zankyuna Terror Dari list ini Menurut gue animenya itu jauh lebih berat lagi gitu Jauh lebih berat lagi Kalau dibilang ini seri Psikological Ringan Oke lanjut ke bawah Semakin jatuh ke dalam lubang Kategori ini anime ini sudah sepopuler Judul-judul di atas Namun besar kemungkinan kalian telah mendengar atau mengetahuinya Oke Pertama adalah Yang bisa gue kasih tau dari judul ini Gue ambil kesimpulan aja ya Gue ambil kesimpulan aja Kalau gue Boleh kasih tau Sebenernya atas dan bawah ini Ada yang harusnya ketuker gitu ya Gue sebagai penikmatnya Gue merasakan seperti ini Grisaya Series Menurut gue ini gak dak-dak banget Bakano juga gak dak-dak banget Lalu NHK ini Enggak sih Ini no lab nih Malahan ini harusnya lo tonton semua gitu Psikologi kalian harusnya ditonton Oleh banyak wibu ya ini NHK nih, Yokoso Karanokyo Kai Menurut gue juga ini gak tinggi-tinggi amat Great Pretender juga Jadi yang memang menurut gue jatuh ke dalam lubang yang pas ini adalah satu Invaded Suzumiya Haruhi Neon Genesis Dan ini monster Ini sangat layak banget Masuk ke dalam list semakin jatuh ke dalam lubang Jadi seperti anime seperti Death Note Psycho Pass Dan Zankyuno Terror itu lebih pas ditaruh disini Cuman ya ini bebas ya Siapapun yang bikin listnya gitu Menurut gue gak masalah Cuman kalau gue boleh ngasih tau List yang semakin jatuh ke dalam lubang ini Emang pas banget gitu Untuk diletakkan disini Seperti Bugipop Warawanai Oke, sedikit informasi Bugipop Warawana itu ada versi yang Versi dulu Versi yang lama Jadi kalau lo mau bandingin mana yang lebih seru Antara versi lama dan versi yang sekarang Menurut gue sama-sama seru Tapi lebih enaknya sih lo nonton versi yang sekarang aja Karena menurut gue ceritanya jauh lebih lengkap Makanya itu dikasih tanda 2019 Lalu ada pingpong di animation Menurut gue ini baru the best anime psikologikal Yang bisa gue liat dari ini list gitu ya Kenapa gue bilang the best ini? Kenapa gue bilang the best? Apakah gue bilang the best tuh? Karena memang psikologikalnya yang kentara banget? Itu enggak Menurut gue psikologikal yang paling kentara banget Belah di monster Tapi kalau misalnya lo memang cari anime psikologikal Yang buat lo merasa Wah Membuat lo merasa Iya Menurut Membuat lo merasai Oke Itu adalah pingpong di animation Tapi lo bakal ngeluh sama gue Ketika gue merekomendasikan anime ini Karena kuatah visualnya yang kaya dibuat oleh anak SMK Tapi to the point aja Ini adalah anime terbaik 2014 Yang memberikan nilai ini para kritikus-kritikus dan juga para produser-producer anime Bukan penonton gratisan Jadi penilaian mereka tuh bener-bener konkret banget Kalau menyertakan pingpong di animation adalah Satu anime yang mempunyai ciri khas yang sangat luar biasa Dan juga kesempurnaan dari penempatan genre yang bagus juga Karena itu Peletakannya disini Emang menurut gue gak salah Tapi kalau bisa ini masuk kategori yang di atas Karena gak terlalu berat banget gitu Oke Untuk list ini menurut gue gue setuju aja Cuman gue Sedikit bingung juga Antara dia menggunakan bullet Sama tanda kurang ini Mungkin ada bedanya aku pun gak tau gitu ya Langsung ke bawah Semakin terseret arus Anime ini boini memang jarang diketahui orang Namun belum termasuk dalam kategori terbawah Karena isi atau cerita dari anime masih belum masuk Karena absurd Buat yang gak tau aja ya Menurut gue Invaded, Suzumi Haruhi, Neon Genesis Dan juga Apa ya Ghost in the Cell Menurut gue tuh agak susah dimengerti ceritanya Dan ketika gue baca ke bawah Yap Makin susah diikuti lagi ceritanya Jadi kalau ketika gue lihat disini ya Ini adalah anime-anime yang Lu mungkin akan mabok ketika sudah nonton 3 atau 4 episodnya Karena emang secara visual maupun pembawaan ceritanya Sedikit Sedikit bukan tersedikit sih Muter-muter dan kurang jelas gitu Seharusnya masukin mecha kuciti juga disini Cuman kalau gak dimasukin ya gak apa-apa gitu Oh ya Dimul dari atas Aku ibunya aku serius Ini menurut gue Ini sih masterpiece ya Menurut gue ceritanya masterpiece Bisa membawa lu ke dalam psikologikal yang bener-bener dark Dan juga bisa membawa lu tuh menjadi lebih Apa ya Lebih menikmati lagi bagaimana tokoh utama atau MC dari cerita ini tuh Dibuat sedemikian rupa Sebenernya Kalau gue pikir-pikir Anime-anime yang dimuncul disini tuh Bener-bener keras ya Jujurnya seperti One Outs ini Mungkin banyak yang gak Menyangka kalau One Outs ini adalah salah satu anime Sport terbaik yang pernah gue nonton Iya Gue belum gak nyebut Haikyuu Atau nyebut Slembdang Atau Kurobas Tapi gue bisa menyebut One Outs sebagai salah satu anime sport terbaik Yang pernah gue tonton gitu Karena emang psikologikal yang dibawakan dari anime sport ini tuh bener-bener masterpiece Aku no Hana Mungkin gue sudah nontonnya anime Hampir semua ini belum ada aku nonton ya Yang belum gue tonton Ini doang nih Tetami Galaxy Ini doang yang belum gue tonton Sama Boku Rono Ini belum gue tonton juga Tapi semuanya udah gue tonton Dan yang mungkin bisa gue sampaikan adalah seperti Aku no Hana ini Aku no Hana ini dibuat dengan modal yang tidak ada menurut gue Jadi ketika lo nonton animenya Itu kenapa kualitas visualnya tuh bener-bener gak bisa bikin lo betah sama sekali Tapi kalau misalnya lo menjadikan itu alasan sederhana untuk membuat tidak menonton anime ini Maka lo salah besar Kenapa? Karena dari kuatan visual yang sangat entah berantah itu Menampilkan intrik-intrik psikologikal yang bener-bener bisa bikin lo semakin pusing Dan itu perfect banget di mata gue Langsung Dasar dari void dan entah berantah Sangat jarang orang yang menonton anime-anime Sebagian besar list disini bahkan sudah mentuh Rana Dementia Sub-gender psikologi kalian dapat mengacaukan kondisi psikologis penonton Namun mereka adalah maha karya yang under attack dengan gaya penceritaan absurd dan tidak biasa Dan didominasi oleh anime-anime keluaran lama Yang semuanya sudah gue tonton kecuali Memories Memories sama Caster Scenes ini gue gak tau nih Nah ini Memories sisanya udah nonton Dan emang kalo misalnya lo bilang anime gender psikologikal itu membuat Gue atau temen-temen itu merasa Kena gitu Kena batin Bahkan anime-anime yang ada disini tuh malah bikin gue tuh semakin bingung Dengan apa yang mau diceritakan Karena emang kebanyakan pembawaannya tuh Lewat kata-kata Gak lewat kekuatan visual Jadi selain lo dibikin bingung Lo juga disuruh bikin mikir Tapi emang disitulah seru dari anime yang mengusung gender Dementia Oke untuk sedikit informasi aja Harusnya Ini Neon Genesis itu soalnya masuknya Dementia juga Tapi entah kenapa gak dimasukin kesini Mungkin karena ini lebih populer anime-nya daripada anime yang di list ini gitu ya Sebenernya kalo boleh dimasukin Gue inginnya sih Neon Genesis Evangelion Lalu juga Si Gofumi Ini dan juga Apa ya dia Perfect Blue bukan sih Apa sih Apa lagi Apa yang cocok ya Yang cocok disini menurut gue Cocok disini nih Enggak sih Memang Neon Genesis kayaknya sama si Si Gofumi tadi ini Cocok diletakkan disini gitu kan Oke lanjutan lagi Bonus manga dari Manhoff Psikologikal Ada beberapa manga psikologi yang worth it untuk dibaca Oyosumi pun pun belum baca Dr. Frost belum baca Burst Rack dan Guns Gue sudah baca Dan emang ini masterpiece Jadi kalo bilang Dr. Frost dan Oyosumi pun pun Gue akan segera baca Dalam waktu dekat Buat yang bilang ini Buat yang bilang ini gak ada Itu gak ada tolong dibaca lagi Tak perlu sampein yang gak titik Kalo emang gak ada Berarti aku yang lupa Atau emang belum menonton list ini Bakal di update terus kok Thank you Untuk yang mau ngeupdate ini terus-terusan gitu ya Karena list ini sudah sangat membantu banget Bagi mereka ingin menonton anime Dengan genre psikologikal yang Kental banget Oke Jadi tau aja sih ya Pembahasan gue dari list yang telah diberikan oleh sahabat kita ini Thanks for watching dari gue Mungkin kalo temen-temen ingin Gue akan memberikan sedikit review-review dari anime-anime Ada disini khususnya Karena gue kepikiran untuk bikin alur cerita dari anime Tapi syaratnya gue harus nonton ulang gitu Oke itu sekian dari gue Thanks for watching Gue si R.Y Dan sampai ketemu di video gue yang lainnya